What's up teman-teman, balik lagi di channel Arief King teman-teman ya dan hari ini gue mau ngasih unjuk ke kalian bagaimana visualisasi atau penampakan asap dari pemakaian oli samping KR Oil 02 ya teman-teman ya KR Oil 02, nah ini oli lokal juga dan baru rilis di pasaran teman-teman ya dan sebelumnya gue kasih tau juga, bensin gue per toilet dan ini settingannya standar ya teman-teman ya settingan olinya standar, sorry, settingan olinya standar dan mesin masih adem banget dan belum gue nyalain dari pagi sama sekali nah ini sudah jam setengah 2 siang teman-teman ya oke, ini nanti jadi gambaran ketika siang seperti apa dan kalau pagi nanti akan gue ceritakan juga seperti apa oke, kita selah dulu ini belum gue engkul-engkul dari tadi 3 kali selahan ya teman-teman ya untuk asapnya sendiri kayak gitu teman-teman posisi mesinnya baru banget dinyalain dan setelan olinya standar ya teman-teman ya ini posisi langsamnya kayak gini nih kalau dari kamera yang gak kelihatan nih gue ceritain ya disini sebenarnya dia kelihatan ya teman-teman tapi tipis ya kelihatan tapi tipis karena baru nyala ya mungkin ya posisi asapnya ketika mesin masih dingin kurang lebih kayak gini teman-teman gak tebal sih, gak tebal kalau kata gue sih gak tebal ini masih tipis tapi gak tipis banget di bawah angka wajar lah teman-teman kayak gini masih bisa dibilang tipis lah coba kita geber dikit ya berarti untuk asapnya asapnya sendiri dia kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya tipis lah bisa gue bilang tipis termasuk tipis terus suara mesinnya suara mesinnya sih bisa gue bilang sih normal-normal aja teman-teman ya gak adem banget juga gak kasar teman-teman normal lah wajar dan dia teman-teman ya itu visualisasi asap dan juga apa namanya suara mesinnya ini ini ketika pakai setelan standar dan setelan basah dia gak jauh berbeda teman-teman ya ya segini-segini aja teman-teman oke teman-teman jadi ini kita biarin nyala dulu sekitar 10 menitan jadi biar panas dulu mesinnya abis itu kita lihat seperti apa wujud dari asapnya teman-teman ya oke teman-teman jadi motornya sudah gue hidupkan kurang lebih 5 sampai 10 menitan lah teman-teman ya dan penampakan asapnya seperti ini teman-teman kelihatan gak tuh masih sama kayak yang awal teman-teman masih sama tapi dia gak tebal sih masih terbilang masih mirip-mirip dengan yang awal teman-teman coba kita belayer dikit ya kalian nilai sendiri ya kayak gitu tebal apa enggak tuh kalau menurut gue sih gak terbilang tebal masih dalam kata wajar lah teman-teman terus untuk suara mesinnya pun panas suara mesinnya juga masih sama terbilang normal-normal aja teman-teman gak semakin kasar gak juga semakin adem teman-teman kayak gitu ya kalau menurut gue sih asapnya statis aja teman-teman performanya juga aromanya teman-teman aromanya itu kayak racing racing cuma mungkin ada bau-bau kastornya dikit ya aroma racingnya ada cuma ada bau-bau apa namanya kastornya kayak gitu teman-teman unik lah sama racing cuma agak tambahan unik-uniknya dikit gitu kayak gitu teman-teman oke gue matiin dulu ya udah teman-teman segini aja review asap dari pemakaian oli samping KR Oil 02 gimana pendapat kalian kalau menurut gue sih segitu ya ada asapnya cuma masih terbilang wajar ya teman-teman kayak gitu gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati